Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Saya seorang suami Saya sudah 8 tahun mencoba untuk mencintai istri Dan 8 tahun bukan waktu sebentar Masih tetap gak bisa cinta sama istri Saya harus bagaimana bu ya? Mohon pencerahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Istrimu adalah istrimu yang telah kau ambil Dengan perjanjian spesial Atas nama Allah Jika seandainya belum tumbuh cinta Maka apakah sudah tidak mungkin Anda menghadirkan makna kasih sayang? Anda renungi yang dalam Bahwa dia adalah ibu daripada anak-anakmu Atau jika Anda tarik ke atas sana Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW Selagi tidak ada perilaku sesuatu yang menjadikan Anda tidak senang Maka Yang bermasalah adalah di dalam hati Anda Memang cinta tidak bisa dibahasakan Bahkan jika sudah datang pun susah untuk diusir Tetapi Belajar mencintai adalah ada Penuhilah matamu dengan kebaikannya Jangan izinkan untuk melirik kekurangannya Biasakan Anda memandang sisi baiknya Karena sering dari kita itu Sering melihat orang lain dari sisi negatifnya Maka dengan melihat orang dengan sisi negatif itu menjadikan Runtuh cinta Baik Delapan tahun waktu yang panjang Atau sebetulnya Anda tidak mengerti apa itu cinta Sebetulnya Anda mencintai Cuman Anda tidak mengerti apa itu cinta Sehingga ada orang saya tidak mengerti apa itu cinta Tapi kalau saya pisah dengan dia Susah Dan memang cinta semacam itu Cinta bukan untuk dijelaskan Tapi cinta untuk dirasakan Hayab Allah Orang yang ingin definisikan cinta Tidak akan mengerti lagi apa itu cinta Begitu indahnya cinta Barangkali delapan tahun itu Sebenarnya Anda bercinta Terus cuma Anda tidak mengerti itu cinta Ingat Cinta bukan untuk didefinisikan Tapi cinta untuk dirasakan Saya tidak tahu betul apa yang terjadi pada Anda Apakah Anda hanya bertanya semacam ini Bisa jadi sebetulnya Anda mencintai Cuman Anda tidak mengerti kalau itu cinta Cinta itu bukan kalimat yang terucap akan Tapi tiba-tiba kalau dia pergi Anda mencari Tiba-tiba di saatan melihat dia senang Di saat dia bersedih Anda ikut sedih Di saat Anda menemukan sesuatu yang menurut Anda enak Anda ingat dia Dan seterusnya itu cinta Saya tidak mengerti Mungkin diperlu duduk ya Duduk spesial Anda dengan kami Supaya saya tahu permasalahan kayak apa Jangan-jangan Anda itu betulnya sebenarnya mencintai Hanya Anda tidak paham kalau itu cinta Dan ingat secara umum kepada siapapun Memang dalam perjalanan hidup itu tentu ada permasalahan Tapi ingat Kalau mungkin kita bicara tentang cinta Sebetulnya cinta itu tidak hilang Kalau orang pernah mencintai Akan tetapi kadang tertutup dengan sesuatu yang lainnya Ego tertutup cinta tidak hilang Akan terkadang berubah karena ditutup dengan kesombongan Dengan kebolima Dan Untuk Anda mungkin yang belum mencintai Selagi tidak ada asas dasar benci Kebencian Maka sangat mudah untuk ditumbuhkan cinta Kemudian Ingat Kalaupun seandainya Anda susah menumbuhkan cinta Masih ada Di dalam ajaran Nabi Muhammad Kalau sudah tidak dengan mahabbah Maka Anda bisa hidup dengan Rahmah dan kasih sayang Kasih sayangilah dia Dan ingat Orang laki-laki hebat Disebutkan Nikahkanlah anak perempuanmu Nikahkanlah saudari perempuanmu Dengan seorang soleh Kenapa orang soleh? Jika ia mencintai anakmu Dia akan memuliakannya Dan jika ia tidak mencintainya Dia tidak akan menghinakannya Dan tidak akan mendolim kepadanya Maka Anda berani bertanya Perasaan gak baik kami Anda orang baik yang tidak akan berbuat dolim Sehingga biarpun belum tumbuh cinta Tidak akan berubah menjadi ketoliman bagi Anda Insya Allah Semoga Allah memberikan Numbuhkan cinta di hati Anda setelah ini Paling tidak Anda jangan berbuat dolim Bahkan Kalaupun Anda tidak mencintai Ingat siapapun yang merasa dirinya belum cinta Bisa saja Jauhnya cinta Tapi tidak mengerti itu cinta Atau memang di dalam dirinya Betul-betul belum ada cinta Maka ingat Jangan katakan bahwa dirimu tidak mencintai Itu kalimat racun Dan itu adalah duri Yang menyakiti orang lain Jangan dikatakan aku tidak mencintaimu Karena bisa saja besok berusaha Berubah menjadi cinta Sebab kalau sudah kita terlanjur Mengatakan kalimat aku tidak mencintaimu Itu menyiksa dan menyakitkan Bahkan itu juga bisa meruntukkan cinta di hatinya Sehingga hidup tidak indah Tanpa cinta Ini saja Wallahuaklam bisawab Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam Berubah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.